Para penggiat anti korupsi menyambangi kantor KPK untuk memberikan dukungan kepada lembaga anti rasuah tersebut setelah Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto Jumat 23 Januari 2015. Salah satu aktivis anti korupsi yang memberi dukungan adalah Koordinator Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Kalau tindakan penangkapan Mas Bewe itu terkait dengan upaya KPK membongkar rekening gendut, ini merupakan tindakan menghalangi proses hukum ya, dalam bahasa hukumnya obstruction of justice. Semua pihak yang menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh KPK itu bisa dipidanakan. Mas Bewe itu adalah pejabat publik, aparat negara, proses penangkapnya mestinya dengan cara-cara yang jelas, bukan ala penangkapan bandit-bandit jalanan ya. Jadi saya pikir Kapolri harus tegas, terutama Presiden Republik Indonesia, untuk meminta kepada jajaran Polri tidak melakukan kriminalisasi kepada Mas Bewe. Tangkap penyidik beres krim Jumat pagi 23 Januari 2015. Pria yang biasa di Sapa Bewe tersebut ditangkap saat mengantarkan anaknya sekolah. Polisi menangkap wakil ketua KPK tersebut dengan sangkaan pasal memberi keterangan palsu dalam perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010 di Mahkamah Konstitusi.